Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Haifa Raniyashari, DRP 01.11.19.093 akan menjelaskan tentang metode eksplorasi geofisika. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang dipelajari di metode eksplorasi geofisika. Pada detarnya, ada beberapa inti coklat materi dalam bentuknya ini. Antara lain, kita mempelajari cipta fisik batuan, kita mempelajari struktur bawah permukaan atau subsurface dengan menggunakan parameter-parameter fisika. Selain itu, kita juga mempelajari beberapa metode eksplorasi geofisika, antara lain, metode seismik, metode digitik, grafiti, metode resistivitas, metode georistik, dan penggunaan aplikasi metode namor. Pada mata kuliah metode eksplorasi geofisika, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep fisika yang meliputi gombang mekanik, gravitasi, listrik, elektromagnetik, dan fisika modern dalam bidang kebumian, serta memberikan aplikasi dalam penggunaan aplikasi metode-nya. Pokok bahasanya, antara lain, kita dapat memahami mengenai konsep fisika bumi, parameter fisika batuan, struktur dalam bumi, gelombang mekanik yang digunakan untuk melakukan pengukuran-pengukuran geofisika, sehingga akan diperoleh model bawah permukaan melalui berbagai metode. Nah, apa saja yang dipelajari pada mata kuliah ini? Yang pertama ada metode seismik, kemudian metode magnetik, yang ketiga ada metode self-potential, yang keempat resistivitas, dan yang kelima mikrotremor. Geofisika merupakan metode yang mempelajari bumi, khususnya dan bantuan menggunakan pendekatan fisika dan matematika. Ilmunya mencakup dari geologi eksplorasi hingga pencitraan. Geofisika melalui interpretasi. Nah, di bumi ini banyak sekali sumber daya alam yang harus dikembangkan, di eksplorasi, diteliti lebih banyak lagi, agar dapat di manfaat untuk kehidupan manusia. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan, maka dibutuhkan ilmu untuk mengeksplorasi sumber daya alam tersebut dengan baik. Namanya metode eksplorasi geofisika. Geofisik berasal dari kata geo yang berarti earth atau bumi, dan fisik yang artinya physical properties atau property fisik batuan. Metodenya antara lain ada pemetaan, pemboran, eksplorasi, pengukuran, koring, analisa foto udara, citra satelit, dan lainnya. Ini beberapa metode eksplorasi geofisika dengan parameter terukur dan sifat fisika yang digunakan. Seperti contohnya metode seismik, parameter yang terukur adalah waktu tempuh gelombang seismik, sifat fisika yang digunakan, densitas, dan mundus elastisitas. Kemudian selanjutnya ada metode gravitasi, magnet, elektrik. Nah metode elektrik ini dibagi lagi menjadi metode resistivitas yang ada di mata kuliah ini, metode induksi, glorisasi, potensial diri atau self-potensial, e-traumagnetic, dan radar. Menurut Kerry 2002. Kemudian aplikasi penggunaan metode tadi antara lain untuk eksplorasi oil and gas dengan menggunakan metode gravitasi magnetik maupun seismik. Kemudian eksplorasi mineral, tambang yang mengandung logam. Ada juga eksplorasi deposit dalam jumlah besar seperti tambang batu pasir dengan berikut metodenya. Ada juga untuk pencarian air tanah, investigasi lokasi konstruksi menggunakan mikrotemor, dan investigasi arkeologi. Nah sifat batuan bumi secara fisis antara lain ada berat jenis, density, susceptibility, permittivity, resistivity, induktivitas, polaritas, dan elastisitas batuan. Apa tujuan dari pembelajaran eksplorasi geofisika ini? Ini antara lain untuk memecahkan geologi bawah permukaan, memecahkan masalah eksplorasi bahan galian, dikasihnya. Setelah itu memecahkan masalah lingkungan seperti contohnya metikasi bencana, gempa bumi, banjir, dan juga eksplorasi geoteknik. Yang pertama, mengenai metode seismik. Ini adalah metode yang digunakan dalam metode eksplorasi geofisika. Diagram akhirnya, antara lain kita untuk processing ada filtering, model ini dilakukan analisa pada gelombang, lalu didapatkan nanti model bawah permukaan. Seismik digunakan, pada metode seismik ini digunakan pemanfaatan gelombang, yaitu gelombang refleksi dan gelombang refraksi. Prinsip yang digunakan dalam metode ini, yaitu menggunakan prinsip Huygens, di mana sumber gelombang baru merupakan gelombang yang lebih kecil, dan digunakan untuk menjelaskan frekuensi gelombang yang terekam. Yang kedua, ada ases fermat. Yang ketiga, hukum snellius. Itu hukum pemantuan gelombang. Eksplorasi seismik bergantung pada gelombang elastik dengan asumsi bersifat homogen isotropi. Yang digunakan adalah gelombang P dan gelombang shear atau gelombang transversal. Termasuk gelombang badan. nanti yang terekam adalah kecepatan atau travel time gelombang seismik yang dipengaruhi oleh litologi, batuan, densitas, porositas, dan perbedaan tekanan, serta fluida pori. Ini misalnya contohnya dengan kecepatan 10.000, merupakan sandstone atau batu pasir. Kemudian untuk kecepatan di atas 25 feet per second merupakan sedimentasi yang terdiri dari salt dan anhydride. Kemudian untuk 0-5 feet per second adalah jenis aluvium atau batu dan juga kling. properti batuan antara lain sebagai berikut sifat fisik batuan reservoir harus mempunyai kemampuan untuk menampung dan mengelahirkan fluida. Sifat batuannya antara lain wetabilitas, tekanan kapiler, saturasi, dan kompresibilitas batuan. Porositas dan permeabilitas sangat alat hubungannya sehingga dapat dikatakan bahwa permeabilitas tidak mungkin tanpa porositas. Nah, ini adalah contoh dari batuan atau caprock reservoir antara lain parameternya ada porositas, permeabilitas, saturasi, pori batuan, densitas. Ini fluida yang terkandung dalam salus rog bisa berupa gas, oil, maupun air. Fenomena penjalan gerombangnya ini adalah cepat rambat seismik dan hubungannya dengan sifat batuan. Ini adalah contoh interpretasi dari pengukuran kode seismik di mana ada bagian yang cukup berbeda dengan yang lainnya yaitu ini dinamakan bright spot yang diindikasikan sebagai fluida. Bisa juga ini di dalam sini terakumulasi hidrokarbon. pengukurannya menggunakan geofons dan hidrofons untuk liayah. Seismik strategi grafi adalah salah satu contoh penggunaan dari metode seismik juga dengan interpretasinya sebagai berikut. Ini antribut seismik refleksi. Ini untuk fasias seismik dan geologi yang terinterpretasi pada metode seismik. kemudian ini adalah bentuk interpretasinya. Yang kedua mengenai metode magnetik dalam mata kuliah materi eksplorasi geofisika. Metode magnetik digunakan dengan memanfaatkan prinsip gravitasi bungi yang dihasilkan dari anomali gravitasi. Gambar sebelah kiri merupakan ilustrasi medan magnetik bumi yang menginduksi batuan bawah permukaan dan respon nilai anomali bawah permukaan. Kemudian gambar kanan merupakan pengukuran menggunakan metode medan magnet dan peralatan yang dinamakan magnetometer. Nah ini contohnya gambar anomali medan magnetik bumi karena medan magnetik itu bisa mengetahui jenis parameter batuan. jadi misalnya dengan gravitasi atau anomali sekian merupakan jenis batuan apa. Yang ketiga mengenai metode resistivitas. Teknik pengukurannya antara lain ada VES, mapping, tomografi, dan anisotropi. Mapping pada metode resistivitas menggunakan konfigurasi pada spasi yang sama untuk test nilai resistivitas sebagai fungsi kedalaman dan pengukuran spasi yang berubah-ubah. Yang ketiga tomografi yaitu menggunakan datum point dan spasi yang berubah-ubah dan yang terakhir anisotropi menggunakan datum yang sama dan spasi yang sama namun sudutnya yang berbeda. Salah satu jenis metode resistivitas adalah self-potensial. Anomali self-potensial yang berasosiasi dengan potensial mineral menunjukkan self-potensial negatif pada zona mineralisasi. Pengukurannya antara lain juga ada konsep pengukuran geolistrik dimana pada spasi elektroda besar lebih dipengaruhi oleh lapisan dengan densitas yang lebih rendah. Kemudian pada spasi elektroda kecil hanya ditentukan oleh lapisan pertama seolah sebagai medium homogen. Medium pertama dengan densitas lebih tinggi daripada medium kedua. Yang ketiga mikrotremor. mikrotremor memanfaatkan getaran yang sangat kecil yang berambat dalam permukaan bumi. Konsep amplifikasi digunakan dalam metode ini yaitu penguatan sedimentasi dari getaran. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.